Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran yang melibatkan berbagai bentuk pecahan baiklah kita mulai untuk pembahasannya apa syarat untuk melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan ini tentu saja semua bilangan harus diubah dalam bentuk yang sama dulu agar bisa dioperasikan misalnya dibawa ke bentuk pecahan semua, desimal semua atau persen semua setelah itu baru dikerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan bagaimana trik mudah untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal ini yang pertama yang harus kalian ingat adalah jika pecahan itu bisa diubah ke bentuk persepuluh, perseratus, atau perseribu maka akan berlaku trik ini tapi kalau tidak bisa atau desimal yang dibuat dalam cara pembulatan maka tidak bisa menggunakan syarat ini ini hanya berlaku untuk pecahan yang bisa dibawa ke persepuluh, seratus, atau seribu untuk operasi penjumlahan pengurangan dan perkalian maka paling mudah adalah diubah dalam bentuk desimal karena untuk penjumlahan dan pengurangan hanya meluruskan koma sedangkan perkalian hanya menghitung angka di belakang koma kemudian dikalikan seperti bilangan cacah lainnya khusus untuk operasi pembagian maka harus diubah ke pecahan karena akan lebih mudah mengganti tanda bagi menjadi kali kemudian belakang dibalik setelah itu kalikan secara silang atau disederhanakan itu akan lebih mudah jika sudah dioperasikan sudah diubah dioperasikan maka hasilnya tinggal menyesuaikan mau ke desimal atau pecahan atau persen akan lebih mudah oke kita praktikan ya trik ini ya setelah kita akan tahu urutannya urutan pengerjaannya sama seperti operasi bilangan bulat atau bilangan asli yang pertama adalah operasi yang ada di dalam kurung jika tidak ada atau sudah kita kerjakan maka operasi perkalian dan pembagian perkalian dan pembagian ini mempunyai kedudukan yang sama atau keduanya sama-sama kuat maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah di sebelah kiri atau yang ditulis paling awal setelah itu operasi penjumlahan dan pengurangan operasi penjumlahan dan pengurangan keduanya juga sama kuat maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri oke, sama ya apal ya kali bataku kali bagi tambah kurang kalau ada tanda kurung maka itu yang wajib didulukan atau dikerjakan terlebih dahulu oke kita akan terapkan trik tadi serta langkah-langkah tadi perhatikan contoh yang pertama 7 per 10 ditambah 6,25 dikurangi 225% sama dengan trik-trik operasi ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan maka lebih mudah semua diubah ke bentuk desimal oke, kita tulis dulu soalnya ingat ketika mengerjakan operasi hitung campuran maka tanda sama dengan letakkan di sebelah kiri sehingga pengerjaannya urut ke bawah sama dengan 7 per 10 bentuk desimalnya 0,7 ditambah 6,25 tetap ya karena sudah dalam bentuk desimal oke dikurangi 225% maka diubah menjadi 225 per 100 maka hasilnya 2,25 oke perhatikan penjumlahan dan pengurangan punya kedudukan yang sama atau sama kuat maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri maka berarti yang dikerjakan adalah yang penjumlahan oke kita buat sama dengan dulu silahkan dibiasakan menggunakan bersusun ya oke kita buat bersusun dulu syaratnya apa? lurus koma 0,7 ditambah 6,25 oke di belakang angka 7 tidak ada angka maka kita bubukan angka 0 ya oke kita tambahkan 0 tambah 5 5 7 tambah 29 0 tambah 6 6 maka hasilnya 6,95 6,95 oke kita tulis ya yang belum yang belum dioperasikan adalah kurang maka kita tulis lagi kurangi 2,25 oke kita buat bersusun lagi 6,95 dikurangi 2,25 oke semuanya sama-sama dua angka di belakang koma maka tidak perlu menambahkan angka 0 5 kurangi 5 0 9 kurangi 27 6 kurangi 24 luruskan komanya 4,70 kita tuliskan sama dengan 4,70 ini bentuk desimal bagaimana bentuknya kalau diubah menjadi pecahan biasa oke 4,70 per 100 4,70 per 100 ini bisa diubah dalam bentuk persen karena sudah persen maka tinggal kita tulis angka yang di atas 4 ditulis dulu ya 4 70 persen oke namun kalau diminta dalam bentuk pecahan paling sederhana maka kita tuliskan sama dengan 70 dengan 100 sama-sama dibagi 10 maka hasilnya tinggal 4,7 per 10 sudah tidak bisa dibagi lagi maka kalau nanti diminta dalam bentuk desimal maka hasilnya 4,70 atau juga bisa ditulis 4,7 kalau diminta dalam bentuk persen maka jawabannya 470 persen jika dalam bentuk pecahan maka jawabannya adalah 4,7 persen yaitu pecahan yang paling sederhana oke contoh yang pertama bisa dipahami ya penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan yang ada di sebelah kiri agar lebih mudah maka bawa ke pecahan desimal oke kita lanjutkan contoh yang kedua oke perhatikan soalnya oke perkalian dan pembagian ada tiga jenis pecahan juga maka kita tulis dulu soalnya oke kali dengan bagi sama kuat maka yang kita kerjakan adalah yang disebelah kiri terlebih dahulu yaitu perkalian maka kalau itu operasi perkalian maka ubahlah ke bentuk desimal oke 0,45 tetap ya dikalikan 3 per 10 berarti 0,3 dibagi 9% kenapa 9% tidak diubah karena itu operasi pembagian kita lihat nanti pembagian maka dibawa ke pecahan biasa oke kita kerjakan dulu maka yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian yang disebelah kiri maka kita kalikan saja angka-angkanya nanti di belakang koma ada 1,2,3 ada 3 angka kita kalikan dulu 45 kali 3 oke 5 kali 3 15 simpan 1 4 kali 3 12 tambah 1 13 berarti 135 apa hasilnya 135 bukan karena itu di belakang koma ada 3 maka kita hitung dari belakang 1,2,3 berarti 0,135 yang belum dikerjakan bagi bagi 9% operasi pembagian maka diubah ke bentuk pecahan biasa oke yang pertama 0,135 itu belakang koma 3 angka berarti per seribu kita tulis angkanya di atas berarti 135 per seribu dibagi 9% berarti 9 per seratus oke kalau pembagian pecahan maka tanda bagi menjadi kali belakang dibalik oke kita tulis 135 per seribu kali 9 per seratus menjadi seratus per sembilan kalau sudah begini maka kita tinggal menyederhanakan dengan perkalian silang oke kita lihat yang punya 0 dulu ya seratus dengan seribu 0 nya kita hilangkan 2 dulu ya karena yang 1 3 maka pilih yang paling kecil hilang 2 ini juga hilang 2 maka tinggal 10 dan 1 135 dengan 9 kita bagi dengan berapa ya 9 ya 9 bagi 9 1 135 bagi 9 berapa 15 betul oke berarti tinggal 15 per 10 15 per 10 ini bisa diubah menjadi pecahan desimal tapi juga bisa diubah menjadi pecahan sederhan oke 15 per 10 berarti 15 per 10 itu pecahan campuran ya kalau disederhanakan menjadi 1 1 per 2 5 per 10 kita bagi dengan 5 maka akan ketemu 1 1 per 2 jika diminta dalam bentuk disimal maka hasilnya 1 5 kalau diminta dalam bentuk persen maka kalikan dulu 10 biar jadi perseratus maka hasilnya 150 persen oke bisa dipahami oke itu dulu ya mudah-mudahan sedikit tetapi mudah dipahami nanti di sesi berikutnya di part yang kedua kita akan belajar untuk yang lebih rumit lagi menyaksikan sudah memperhatikan dengan cermat semoga mudah dipahami kalau belum paham juga silahkan diulang kembali jangan lupa untuk menyalin di buku catatan kalian sampai jumpa